Bagi orang Katolik, mengaku dosa kepada imam adalah wajar dalam arti hal itu merupakan bagian dari ritual sakramen rekonsiliasi atau lazim disebut dengan sakramen tobat. Namun tidak jarang orang Katolik dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda dari banyak keyakinan yang berbeda pula. Mereka mungkin berujar, romokan manusia biasa, mengapa mengaku dosa kepadanya? Atau mungkin mereka bertanya, mengapa orang Katolik tidak langsung mengaku dosa kepada Allah? Mendengar pernyataan-pernyataan itu, kalau orang Katolik tidak tahu jawabannya, maka akan mudah terpancing emosi. Berhadapan dengan situasi seperti itu, orang Katolik harus tetap tenang dan rasional. Berikut beberapa pedoman mengenai pertanyaan-pertanyaan semacam itu melalui lima alasan orang Katolik mengaku dosa kepada seorang romo atau seorang imam. Yang pertama, dasar kitab suci. Surat Yakubus, bab 5 ayat 16, mengatakan bahwa Allah memerintahkan kita untuk saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Lebih lanjut, dalam Injil Matius, bab 9 ayat 6, Yesus mengatakan kepada kita, bahwa dia diberikan kuasa di dunia ini untuk mengampuni dosa. Lalu ditegaskan dalam ayat 8, bahwa kuasa itu diberikan kepada manusia. Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Lebih daripada itu, dalam Injil Yohanes, bab 20 ayat 23, Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, Terimalah roh kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yang kedua, seorang Romo bertindak sebagai In Persona Christi. Dalam sakramen ini, seorang imam bertindak sebagai In Persona Christi atau pribadi Kristus. Jadi sesungguhnya, bukan pribadi imam itu yang mengampuni dosa, Tetapi Yesus Christi melalui imam yang adalah pelayan sakramen imamat bertindak mengampuni dosa. Maka saat absolusi, si pengaku dosa akan mendengar kata-kata dari imam, Aku melepaskan kamu dari dosa-dosamu dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Kemudian berikutnya, semua sakramen adalah komunikasi rahmat Allah. Sakramen adalah perantara antara rahmat Tuhan dengan manusia. Rahmat yang diterima melalui sakramen tobat, yakni kita disembuhkan oleh Yesus, Disatukan kembali dengan komunitas gereja, Dikuatkan dan tentu saja diampuni dosa-dosa kita. Berikutnya, tindakan kerendahan hati. Setiap dosa, entah pribadi maupun sosial, Merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah. Secara klasik, dosa didefinisikan sebagai melanggar perintah Tuhan dengan sengaja, Dan memilih hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Yang terakhir, rekonsiliasi. Dosa tidak hanya memisahkan kita dari Tuhan, Tetapi juga mengganggu hubungan kita di dalam tubuh mistik Kristus, Yakni gereja. Dosa memutuskan kita dari hubungan itu. Oleh karena itu, sakramen rekonsiliasi, Tidak hanya memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, Tetapi juga mengembalikan kita kepada gereja. Lebih lagi, Ibarat tubuh Kristus, Jika satu anggota tubuh sakit, Maka semua bagian tubuh sakit. Maka, Dengan pengakuan dosa, Kita disembuhkan, Dan semua anggota tubuh pun sehat, Serta bersuka cita bersama. Itulah sebabnya, Orang Katolik perlu, Dan dengan sadar dan sukarela, Mengaku dosa kepada imam, Yang bertindak sebagai, In persona Christi.